Amin. Puji Tuhan, Selamat pagi surat sekalian. Kita ini hidup berdasarkan iman. Itu yang membuat kita dapat melangsungkan kehidupan kita. Berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa. Tetapi seringkali hal ini tidak kita sadari dan tidak kita praktekkan dengan benar. Hari minggu yang lalu kok saudara masih ingat di dalam firman Tuhan yang saya bawakan. Di sana diajarkan tentang keikhlasan. Tentang kondisi yang sepenuh hati. Sepenuh hati di dalam menerima segala situasi. Sepenuh hati di dalam menjalankan segala hal meskipun hal itu kurang baik. Juga sepenuh hati di dalam melayani Tuhan. Sepenuh hati di dalam mengasihi. Sepenuh hati di dalam melakukan firman Tuhan. Kesepenuhan hati ini, keikhlasan ini dasarnya adalah iman. Ini bukan pasrah tapi ikhlas. Tapi pagi hari ini kita akan belajar hal yang lain. Penting sekali kita benar-benar memraktekkan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang merupakan jaminan yang luar biasa bagi kita. Yang sungguh-sungguh dapat membawa kita untuk melihat segala sesuatu dalam hidup kita dari sisi Tuhan. Mari kita baca Roma 8. Mungkin ayat ini seringkali kita dengar. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini bukan segedar ayat biasa. Ini adalah suatu tindakan beriman kepada kuasa Allah. Dengan kita mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hasil kerja Allah. Dan semuanya ini akan mendatangkan kebaikan. Dikatakan di sini bagi kita semua yang mengasihi Allah. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi tahukah saudara bahwa sesungguhnya sebelum segala sesuatu terjadi Allah sudah membuat sebuah rencana. Di dalam kita merencanakan sebuah liburan ataupun kita menikmati sebuah perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri. Sangat baik kalau kita mempunyai rencana terlebih dahulu. Dalam rencana yang kita susun tadi kita akan bisa tahu bahwa tanggal sekian hari ini jam sekian kita akan ada di tempat dan kita akan menikmati katakanlah liburan di sana dengan acara seperti ini. Kalau kita tidak punya rencana maka kita bisa saja tiba di satu tempat dan kita menghabiskan waktu dengan tidak terlalu efektif di suatu tempat yang begitu saja. Ada orang yang pergi ke Australia dan dia hanya menikmati pantai Australia dan dia lama di situ sampai akhirnya liburannya habis. Lalu dia kembali ke Indonesia dan ditanya bagaimana liburan kamu di sana? Apa yang kamu lihat di sana? Oh yang saya lihat laut, yang saya lihat pasir, yang saya lihat pantai. Kata temannya, ya di sini juga ada itu mah, yang enggak ada di sana. Waduh saya enggak sempat kemana-mana, saya terlalu asik di satu tempat. Apa sebabnya? Karena dia tidak punya rencana. Saudara bisa membangun sebuah rumah dengan tanpa rencana. Tapi rumah saudara yang saudara bangun dengan tanpa rencana itu akan menjadi rumah yang tambal sulam istilahnya. Jadi kelupaan, oh ruangan kita sudah bangun ruang makan tapi kok enggak ada dapur ya. Di mana ya? Ya sudah di sini aja dapurnya, tempel aja di sana. Enggak peduli efeknya nanti mungkin asap dari masakan itu akan masuk ke dalam rumah, dalam ruangan, enggak peduli. Jadi ketika sang ibu bikin jengkol goreng, maka seluruh rumah rambutnya bawa jengkol goreng. Itu dia enggak peduli. Karena apa? Karena tidak ada rencana. Setelah bangun rumah, tidur di sana, malam-malam bangun, pagi-pagi subuh bangun, kok rasanya pengen ke toilet ya, tapi kok enggak ada toilet. Lupa, lupa kalau rumah ini enggak punya toilet. Jadi karena tidak punya rencana. Tapi kalau kita membangun sebuah rumah atau yang lebih pelik lagi membangun sebuah rumah sakit misalnya, atau sebuah kompleks yang rumit, kompleks pabrik yang rumit. Kalau dengan rencana semuanya akan berhasil dengan baik. Dan tahukah saudara bahwa Allah itu sebelum membuat segala sesuatu, dia punya rencana. Rencana bagi kehidupan saudara dan saya. Mungkin tidak sama antara kehidupan saudara dan kehidupan saya. Ada satu rencana yang khusus yang Allah berikan. Sudah masih ingat bagaimana Yusuf, seorang anak yang dikasih oleh orang tuanya. Dan Yusuf ini adalah, jangan lupa saudara, dia itu bukan dari keluarga miskin atau dari keluarga biasa-biasa saja. Dia itu anak Yaakub. Yaakub itu adalah seorang yang kaya. Yusuf ini adalah anak orang kaya. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi Yusuf. Tidak segedar menjadi anak konglomerat yang nantinya meneruskan usaha papahnya, tidak. Ada rencana Tuhan yang di luar jangkauan pikiran manusia. Dan itu yang ada pada diri Yusuf. Tuhan membuat sebuah rencana. Dan dalam rencana itu Tuhan memanggil. Sudah masih ingat bagaimana Abraham dipanggil masuk dalam rencananya Allah. Allah punya rencana yang besar untuk suatu bangsa yang besar yang nanti dari bangsa ini Tuhan akan memunculkan Mesias. Rencana yang besar bagi dunia. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham. Abraham dipanggil keluar dari urkastim negeri ayahnya dan belum diketahui akan pergi kemana. Ini masuk dalam rencana Allah. Allah memanggil bukan dengan sembarangan. Allah memanggil dengan sebuah rencana. Dan puji Tuhan Abraham mau. Soalnya bisa bayangkan kalau Abraham tidak mau. Abraham menolak. Seperti ketika Yunus menolak akan rencana Allah. Bagaimana jadinya tidak pernah lahir sebuah bangsa besar yang namanya bangsa Israel. Lalu rencana Allah menjadi kacau. Tapi puji Tuhan Abraham mau. Dalam kondisi dia tidak tahu apa-apa. Abraham bukan orang bodoh. Dia adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang bisa dikatakan sebagai orang yang sukses dalam hidupnya. Dia bukan orang bodoh. Tapi ketika dia diajak oleh Tuhan untuk pergi ke suatu negeri yang belum ditunjukkan oleh Tuhan. Dia nurut. Dia masuk dalam rencana Allah. Allah membuat rencana. Dan kita dipanggil masuk dalam rencana itu. Itu yang ada. Pertama adalah rencana Allah untuk kehidupan kita. Lalu Allah memanggil kita untuk hidup di dalam rencana Allah itu. Lalu ketika kita hidup dalam rencana Allah, Allah mulai menggerakkan segala sesuatu. Allah mulai mengerjakan segala sesuatu. Segala hal dikatakan oleh firman Tuhan tadi untuk kebaikan. Saya ingin baca ulang tadi pada ayat 28 dikatakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada rencana Allah terlebih dahulu. Kita dipanggil masuk ke dalamnya. Lalu Allah mengerjakan segala sesuatu. Ayat ini baru dapat kita katakan dengan kata-kata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini setelah kita mengakhiri hidup kita. Mungkin kita nanti baru paham. Oh iya, benar ya kalau dilihat. Setelah selesai kisahnya Yusuf, pada akhirnya Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Baru Yusuf mengerti dan kita pun mengerti, oh ini rencana Tuhan yang luar biasa. Liku-likunya itu tidak terfikirkan. Tapi itu adalah sesuatu yang dasyat, satu rencana yang sempurna. Ini yang dilakukan. Pada saat kita beriman kepada ayat ini, beriman bahwa Tuhan ini, Allah ini sedang mengerjakan sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Karena aku berada dalam rencananya. Maka sesungguhnya kita sedang beriman kepada Allah. Hal beriman kepada Allah itu tidak hanya, Tuhan sembuhkan saya, di dalam nama Tuhan Yisus saya sembuh. Tuhan selesaikan masalah saya ini, di dalam nama Tuhan Yisus ada jalan keluar untuk masalah ini. Betul, itu semua juga karena iman. Tapi adalah beriman ketika kita bisa mempercayai bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita ini sebetulnya adalah di dalam program rencana Allah yang sedang diwujudkan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang harusnya menjadi iman kita. Saudara mungkin pernah membaca ayat yang terkenal juga di sini pada Mas Munati. Nanti kita kembali ke rumah 8 ayat 28, Masmur 55 ayat 23. Masmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita punya kekhawatiran itu adalah hal yang wajar. Khawatir tentang diri kita sendiri, khawatir tentang pekerjaan kita, khawatir tentang masa depan kita, khawatir tentang karir kita, khawatir tentang anak-anak kita, khawatir tentang banyak hal, khawatir tentang orang tua kita, khawatir tentang macam-macam hal, khawatir tentang negara kita, khawatir tentang macam-macam hal, kita punya banyak kekhawatiran itu hal yang wajar, itu hal yang normal. Tapi ingatlah kita ini berada di dalam rencana Allah yang sempurna. Dan kalau kita berada di dalam rencana Allah yang sempurna, maka kekhawatiran kita itu perlu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Allah ini adalah suatu bentuk tindakan iman. Bagaimana kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Allah kalau kita tidak percaya bahwa Allah sedang bekerja di balik semua ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita khawatir kendaraan umum ini tidak berhenti di rest area. Padahal kita pengen makan, pengen pipis juga, pengen segala kita khawatir. Maka kita menyerahkan kepada supirnya dan bertanya apakah kendaraan ini nanti akan berhenti di rest area. Oh pasti berhenti ibu di rest area kilometer sekian. Pasti akan berhenti. Ibu tidak usah khawatir. Biasanya ini ibu-ibu yang pengen makan, pengen pipis dan sebagainya. Itu rest area diadakan adalah untuk menghormati ibu-ibu. Bapak-bapak sih jarang. Dan kalau bapak-bapak perlu juga gampang ada banyak pohon di sana. Ini adalah satu hal yang kita serahkan ke dalam supir ini. Kita tidak perlu bertanya lagi, saudara tidur saja sudah. Nanti saudara dibangunkan pada saat sudah sampai di rest area. Karena saudara tahu saudara sedang berada di dalam mobil itu. Nah kalau saudara naik di mobil lain, saudara bicara sama supir lain. Pak nanti berhenti ya di rest area. Si bapak bilang iya. Belum tentu berhenti karena saudara di mobil lain. Saudara sedang berada di mobil lain. Mobil yang tadi saudara pesankan, dia berhenti di rest area. Dia beristirahat di sana, tapi saudara tidak. Apa sebabnya? Karena saudara naik di lain mobil. Saudara sedang berada di mana saat ini? Kalau saat ini saudara sedang berada di dalam rencana Allah, maka serahkan kekhawatiranmu kepada Allah. Kita wajar punya kekhawatiran. Tapi tidak wajar kalau kita dikuasai, dibelenggu oleh kekhawatiran itu. Karena Allah memiliki satu jaminan yang pasti akan rencananya yang sempurna. Rencananya yang indah. Bagi saudara, mungkin orang lain tidak ada yang mengerti. Bahkan saudara sendiri tidak mengerti. Kenapa ya saya kok begini? Ketika Yusuf sedang mengantar makanan ke saudara-saudaranya yang sedang menjaga hewan ternak ayahnya. Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya sendiri. Dimasukkan ke sumur kering. Dan dia tidak mengerti salah saya apa. Yusuf mungkin minta maaf, Yusuf mungkin minta ampun kepada saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya tetap memasukkan dia ke sumur kering. Bahkan mengharapkan kematiannya. Untung saudagar-saudagar Arab lewat di sana. Orang-orang Midian lewat. Dan Yusuf diangkat dari sumur kering untuk dijual sebagai budak. Itu kondisi buruk sekali. Orang yang asalnya dari keluarga kaya, keluarga terhormat, keluarga bebas. Itu dipaksa dijual menjadi budak yang tidak ada harganya. Tidak punya kuasa apapun, tidak punya hak apapun. Itu buruk sekali. Dan Yusuf tetap tidak mengerti. Kenapa saya ini salahnya apa sih? Kok sampai masuk sumur kering? Mending kalau masuk sumur kering saja dikeluarkan selesai. Ini enggak. Masuk sumur kering, keluarkan dijual jadi budak. Tidak ngerti. Tidak ngerti. Siapapun kalau ditanya pada waktu itu, Yusuf bertanya kepada pendeta misalnya. Pak pendeta kenapa saya ngalami gini? Pak pendeta tidak mengerti juga. Paling-paling pak pendeta akan berkata, Yusuf banyaklah kamu berdoa. Banyaklah berdoa. Dan ayat Roma 8 ayat 28 mengatakan Tuhan ini sedang bekerja di balik semua ini untuk mendatang kebaikan. Dan itu harus kita terima di dalam minggu lalu kita bahas, rela hati, ikhlas. Bukan terpaksa, bukan. Satu hal yang rela hati, yang benar-benar beriman kepada Tuhan, karena tahu, ah tenang saja, Tuhan ada di balik semua situasi yang kelihatannya buruk ini. Sehingga di sini, Daud mengajarkan kepada kita untuk berkata, serahkanlah khuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tuhan hanya memelihara kalau saudara berada di dalam rencananya. Itu sebabnya kita dipanggil masuk dalam rencananya. Kita mau masuk dalam rencana Allah. Kita menyerah kepada Allah. Ketika kita percaya, lalu mau dipanggil oleh Allah masuk dalam rencananya, itu dibutuhkan penyerahan diri. Penyerahan diri total. Tidak bisa satu kaki kita masuk rencana Allah, satu kaki kita di luar. Tidak bisa. Tidak bisa masuk rencana Allah dengan was-was, dengan, wah jangan-jangan ini bukan rencana Allah, jangan-jangan ini salah. Tidak bisa. Rencana Allah kita itu, kita masuk di sana, menjalankannya dengan menyerah Tuhan. Apapun yang terjadi, ini rencanamu yang indah bagiku. Itu iman. Itu iman. Hal ini tidak mudah loh, ketika saudara saat ini berada dalam penyakit, yang berat. Dan tidak kunjung sembuh. Tidak mudah hal itu, ketika saudara sedang berada di dalam situasi persoalan, yang berat. Yang tidak kunjung ada jalan keluarnya. Saudara tidak melihat jalan keluar. Bahkan tidak melihat sama sekali jalan keluar. Hal ini tidak mudah, ketika saudara sudah berdoa, 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 bertahun-tahun, dan doa saudara seolah-olah, tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal kondisi yang saudara terjemahkan sebagai tidak dijawab oleh Tuhan, itulah pemeliharaan Allah. Itulah salah satu bentuk pemeliharaan Allah, yang seringkali kita tidak pahami. Kembali lagi saudara bayangkan, Yusuf yang sedang dijual, diseret-seret menjadi budak. Dibawa ke Mesir, dijual di pasar budak. Saudara bisa bayangkan, Yusuf pasti berdoa, tidak usah saudara suruh, pasti berdoa. Tuhan tolong saya, Tuhan bebaskan saya. Yusuf ngelirik kiri, ngelirik kanan, kok enggak ada yang bebaskan dia. Mau apa lagi sekarang? Selain menjalaninya, ya sudah lah Tuhan saya pasrah. Itu bukan iman, pasrah itu bukan iman. Pasrah itu adalah ketika saudara tidak berdaya lagi, pasrah terhadap golok yang nempel di leher saudara dan merampok saudara, barang-barang saudara diambil, itu pasrah. Karena saudara tidak rela itu. Rela hati itu saudara dengan tulus ikhlas, saudara dengan hati yang ikhlas. Ya saya mau Tuhan, jalani semua ini. Sangat berat ketika kita berada dalam situasi-situasi sulit dan kita merasakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di mana Tuhan kebaikannya? Yusuf mungkin berteriak begitu, sama seperti kita. Di mana Tuhan kebaikannya? Saya sudah baik-baik jadi anak konglomerat, sekarang kok saya jadi budak dijual di negeri asing, tidak ada seorang pun yang kenal sama saya, tidak ada seorang pun yang membebaskan saya. Di mana Tuhan kebaikannya? Kita mungkin bisa berteriak seperti itu, sama sama Yusuf ini. Kayak gini kok dibilang baik. Tapi cerita belum berakhir. Cerita belum berakhir. Yusuf masih terus berjalan, Yusuf dibeli oleh Potiphar. Yusuf berpikir, ya sudah lah. Harga dirinya pun hancur di sana, dia harus menjadi budak, bukan cuma pelayan, tapi budak lebih rendah lagi di rumah Potiphar. Dia melayani dengan sepenuh hatinya, dengan sungguh-sungguh dia melayani, sehingga Potiphar mempercayakan seluruh isi rumah itu kepada Yusuf. Potiphar adalah pejabat negara, seorang kaya raya, pejabat negara. Punya posisi yang sangat-sangat tinggi di Mesir. Tapi Yusuf hanyalah budaknya, tidak berubah situasinya. Kondisi yang tidak berubah ini, tetap tidak bisa kita lihat sebagai sesuatu yang baik. Di mana sih kondisi yang baik ini? Jauh lebih baik ketika Yusuf berada di kemah-kemahnya Yaakub. Dimanjakan oleh Yaakub. Disayang oleh orang tuanya. Sekarang bagaimana ini? Disini kita melihat sulitnya, beratnya ayat Roma 8, ayat 28. Sungguhkah Allah turut bekerja dalam hidupku? Untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Sungguhkah? Itu sebetulnya tidak perlu dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan adalah, apakah aku berada di dalam rencana Allah? Kalau aku berada di dalam rencana Allah, maka Allah turut bekerja di sana untuk mewujudkan rencananya di dalam diriku, di dalam hidupku, untuk kebaikan. Itu yang harusnya dipertanyakan. Kita juga baca Masmur 37, ayat 5 dan 6. Masmur 37, ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara bacakan ayat ini kepada Yusuf. Ketika Yusuf masih menjadi budak, serahkanlah hidupmu Yusuf kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak Yusuf. Amin katanya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin katanya Yusuf. Ditunggu sama Yusuf. Tapi tidak kunjung tiba. Sampai suatu ketika dia dirayu oleh istri Potiphar. Dan Yusuf menolak hal itu. Yusuf mau memilih melakukan yang benar. Tapi kebenaran itu justru tidak membawa kebaikan pada dirinya. Seringkali orang berpikir kebenaran pasti membawa kebaikan. Kejahatan pasti membawa keburukan. Oh itu cerita film. Hidup di dalam dunia ini seringkali kejahatan membawa kebaikan. dalam tanda kutip kebaikan yang semu. Kebenaran justru membawa keburukan. Dalam tanda kutip keburukan yang juga semu. Yusuf sulit sekali melihat atau mempercayai atau menerima ayat-ayat ini. Ia akan memunculkan. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Yusuf di penjara gara-gara fitnahan istri Potiphar. Fitnah itu luar biasa loh. Fitnah itu luar biasa kejamnya. Luar biasa. Orang yang di fitnah itu seringkali ikut dihakimi oleh banyak orang lain yang mempercayai fitnahan itu. Hati-hati. Dan mungkin orang-orang gereja adalah sebagian dari orang-orang yang ikut menghakimi dan mempercayai fitnahan tadi dan menghakimi orang yang di fitnah. Hati-hati. Ini sulit sekali. Yusuf dimasukkan penjara karena fitnahan tanpa salah. Justru dia melakukan hal yang benar. Coba dia mau dirayu sama istri Potiphar. Sekali lagi saya ingin gambarkan istri Potiphar ini istri orang kaya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, kaki itu terawat dengan baik. Istri orang kaya. Potiphar ini adalah orang kaya, orang berpangkat. Pasti istrinya seandainya pun jelek. Operasi plastik dulu di Korea. Pasti. Gak mungkin. Ini pasti cantik. Istri Potiphar ini cantik. Kalau tidak sempat senam, tidak sempat olahraga, sedot lemak dia. Jadi sudah pasti cantik. Sudah pasti. Wah luar biasa. Cantik, berbau harum, daya tarik, daya pikatnya luar biasa. Dan ini bukan Yusuf yang mau, tapi istri Potiphar yang mau. Kesempatan yang mungkin tidak ada duanya. Tapi Yusuf menolak. Justru karena itu dia masuk penjara. Ayat ini mengatakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Malah gak ada ayat ini. Malah semuanya itu bertentangan dengan hal ini. Malah Yusuf dibelenggu di dalam penjara. Orang berpikir, Yusuf selesai sudah hidupmu. Selesai. Soalnya bisa bayangkan, dia di penjara di negeri asing. Di negeri Mesir. Bukan negerinya. Dan tidak ada seorang pun dari keluarganya yang tahu. Bahkan saudara-saudaranya pun tidak tahu. Saudara-saudaranya yang membenci Yusuf ini tidak tahu Yusuf ada di penjara Mesir. Tidak tahu. Tahunya cuma Yusuf dijual kepada orang Midian sebagai budak. Selesai. Tidak tahu dibawa kemana juga. Tidak tahu. Ini adalah satu hal yang buruk. Selesai sampai di situ. Seolah-olah selesai. Sama seperti lilin yang bernyala, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup, mati lilinnya, selesai. Tapi tidak begitu dengan lilin ajaib yang bisa nyala lagi sendiri. Saya pernah itu dulu tahun itu tiup sampai capek sekali. Karena lilinnya itu nyala lagi sendiri, nyala lagi sendiri itu memang memang apa namanya iseng banget. Lilin iseng banget. Itu harus digunting itu lilinnya supaya enggak nyala lagi. Hidupnya Yusuf juga seperti itu. Ditiup, apinya, mati. seolah-olah. Tapi Tuhan menyalakannya lagi dan Tuhan menyalakannya lagi dengan sangat luar biasa. Sempat Yusuf berharap sama tukang minuman raja yang akan dibebaskan. Tukang minuman Firaun yang bersama-sama dengan Yusuf di dalam penjara itu itu akan dibebaskan. Dan Yusuf titip. Jadi memakai koneksi ini. Ada koneksian ini. Tolong deh titip. Saya ini nasibnya jelek. Tolong laporkan kepada bos kamu. Bosnya dia ini bukan orang main-main lagi sudah Firaun. Orang paling tinggi pangkatnya. Firaun itu adalah raja di Mesir. Tolong sampaikan. Ya Yusuf berharap bisa ditolong. Karena ya Firaun pasti raja yang adil. Tapi masalahnya temannya ini tukang minuman raja ini lupa. Orang lupa. Itu kan wajar orang lupa. Lupa itu adalah hal yang biasa loh. Memang jadi keterlaluan kalau kita lupa pada diri kita sendiri. Siapa ya saya ini? Siapa nama saya itu agak keterlaluan. Tapi lupa hal yang wajar. Dia lupa sama Yusuf. Dua tahun. Dua tahun lupa sama Yusuf. Tapi Allah yang mengingatkan Firaun. Allah yang memberitahu Firaun. Melalui apa? Melalui Firaun bermimpi. Dan mimpi ini mengganggu ketenangan hatinya Firaun. Kalau saudara kan mimpi mengganggu ketenangan saudara paling-paling mimpi ketemu mantan ya kan. Mengganggu ketenangan saudara. Terus saudara galau gitu kan dalam mimpi saudara. Ini enggak. Firaun bertemu dengan tujuh ekor lembu yang tambun. Dan kemudian tujuh ekor lembu yang kurus kering. tujuh batang gandum yang gemuk tujuh pulir gandum yang kurus-kurus. Semua itu adalah pertanyaan buat Firaun. Apa artinya ini? Bisa aja Firaun berpikir gini alah udahlah enggak usah dipikirkan saya urusannya banyak saya itu raja loh urusannya banyak mikirkan mimpi yang kayak gitu udah buang mimpi bisa. Tapi Firaun ya itu galau. hatinya itu tidak bisa tenang karena mimpinya dia ini. Sampai dia panggil ahli mimpi di sana dan tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan arti mimpi ini dan teringatlah juru minuman raja ini pada Yusuf. Juru minuman raja ini enggak tahu Yusuf sudah mati atau belum di sana penjara. Penjara bisa aja tiap saat orang itu bisa mati di penjara. Mati karena penyakit mati karena keracunan mati karena dibunuh sesama teman teman-teman yang ada di situ macam-macam hal. Tapi Tuhan menjaga Yusuf. Tuhan mau rencananya ini tidak satu pun gagal. Itu sebabnya disinilah baru ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Seringkali kita bikin skenario sendiri. Ketika kita menerima firman Tuhan baca ayat ini ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Puji Tuhan terima kasih Tuhan pulang dari gereja ini saya akan selesai masalah saya. Saya akan dibela oleh Tuhan. Puji Tuhan saya percaya saya beriman. Tapi kok enggak ya? Pulang gereja ini kok tetap aja ya? Malah masalah itu bertambah ya. Persoalan bertambah. Tekanan bertambah. Kenapa ya? lalu mulai marah pada Tuhan. Mulai curiga pada Tuhan. Tuhan rasanya tidak di pihak saya. Atau Tuhan ini omongannya enggak benar nih. Firmannya itu enggak benar. Padahal bukan sekarang maksud Tuhan apa yang akan terjadi pada kita tentang ayat sebutlah ayat 6 ini ini terjadinya nanti. Apa yang terjadi pada Yusuf terjadinya nanti. Yusuf sudah mengharapkan ini dari sejak kapan? Dari sejak masuk sumur kering. kapan saya ini dibebaskan? Kapan saya dipulihkan? Tidak kunjung dipulihkan, tidak kunjung dibebaskan, malah lebih sengsara, lebih buruk. Nanti 13 tahun kemudian setelah setelah Yusuf dikeluarkan dari sumur kering itu 13 tahun kemudian barulah dia benar-benar mengalami ayat 6 ini. Tuhan membela Yusuf. Sampai Yusuf dipercaya oleh Firaun. Firaun ini bukan orang bodoh loh. Tapi dia bisa mempercayai seorang asing, sudah bisa bayangkan ini, orang asing yang baru dia kenal dan orang asing yang baru dia kenal ini mempunyai kurikulum vitae, mempunyai riwayat hidup baru keluar dari penjara. Saudara, kalau terima pegawai kurikulum vitae-nya sudah baca nama, alamat SMSD, SMP, SMA, terus pengalaman baru keluar dari penjara. Kira-kira gimana saudara? Ini pegawai ini bukan wakil saudara, bukan. Cuma pegawai rendahan baru keluar dari penjara. Kira-kira gimana saudara? Lihat lagi orang tadi, pantesan matanya beringas serem kayak gitu. Tadinya sih enggak saudara, enggak ngerasa apa-apa. Setelah membaca itu baru pantesan gitu kan. Firaun ini tidak kenal sama Yusuf. Orang asing buat Firaun. Baru keluar dari penjara pula. Bahkan tidak dipersoalkan oleh Firaun kenapa kamu di penjara. Enggak ada ayatnya yang mempersoalkan kenapa kamu di penjara. Potifar, sini. Enggak, enggak ada ayatnya. Yusuf langsung dipercaya menjadi raja muda di Mesir menjalankan program rencana yang Yusuf usulkan kepada Firaun untuk Mesir dan negara-negara sekelilingnya. Menghadapi masa kelimpahan tujuh tahun dan kemudian menghadapi masa kekeringan tujuh tahun. Luar biasa itu. Luar biasa. Itu namanya rencana Tuhan. Yusuf dipanggil masuk dalam rencana Tuhan dan dia tidak berontak. Saudara mungkin sekarang merasa saya ini tidak ideal dalam situasi ini. Dalam posisi ini saya tidak ideal. Saudara perlu bertanya. Tuhan apakah ini rencanamu? Iya kata Tuhan itu rencanaku. Terus jangan berontak. Jangan kenapa Tuhan? Kenapa orang itu dikasih yang lebih enak? Saya kok dikasih yang tidak enak posisinya. Ini rencana Tuhan. Ini rencana Tuhan. Ikuti rencana Tuhan. Karena begitulah Abraham mengikuti rencana Tuhan. Begitulah Isaac mengikuti rencana Tuhan. Begitulah Yaakob mengikuti Begitulah Musa mengikuti rencana Tuhan. Tahu tidak saudara? Ada satu hal yang aneh. Ketika Firaun merasa ini Firaun zaman Musa ini saya ceritanya beda lagi. Firaun zaman Musa yang tidak kenal sama Yusuf. Firaun ini merasa orang-orang Israel yang menjadi budak di Mesir itu bertambah banyak. Dan ini menguatirkan hatinya Firaun. Firaun ini Firaun yang ya cucunya Firaun yang ini ya zamannya Yusuf. Ini zamannya Musa. Khawatir. Karena khawatir Firaun memerintahkan bunuh setiap anak laki dari bangsa Yahudi. Tapi perintah itu mendorong hati dari orang tuanya Musa ini untuk menyelamatkan bayi Musa. Dan orang tuanya ini bisa menletakkan bayi Musa dimana saja dibawa naik ke relung gunung dimasukkan ke dalam tempat bayi Musa tadi masukkan ke relung gunung taruh di gunung bisa. Bisa juga suruh saudaranya ayo kamu naik bagal bagal itu keledai kawin sama kuda anaknya namanya bagal bawa sama bagal si anak ke negeri lain lalu malam-malam hari familinya Musa ini membawa bayi Musa ini ke negeri lain bisa. Tapi kenapa orang tuanya Musa ini meletakkan bayi Musa ini di dalam keranjang dan dihanyutkan di sungai Nil padahal sungai Nil penuh dengan buaya dihanyutkan di sungai Nil di daerah tempat yang seringkali dipakai orang mandi karena disitu tidak ada buayanya taruh disana gak berapa lama kemudian putrinya Firaun mandi kok ya jam mandinya tempat jam segitu tuh heran kok gak besoknya besoknya ketika Musa ini sudah dimakan sama buaya malam-malam selesai sudah ceritanya ini tidak Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu luar biasa ini putri Firaun kok mandi disitu dan putri Firaun ini belum menikah atau mungkin tidak menikah Alkitab mengatakan tidak menikah memang entah kenapa mungkin pernah ditinggal oleh kekasihnya dulu waktu SMA hatinya dibawa semua sama kekasihnya jadi yaudah gak punya hati lagi tidak punya anak tidak punya tanggungan tapi sayang anak tidak semua perempuan loh sayang anak ada banyak perempuan yang bisa menghasilkan anak atau melahirkan anak tapi tidak sayang pada anak sehingga dibuang anak itu ada juga tidak diurus males lah ngurus dan sebagainya dan sebagainya tapi ini putri Firaun jenis perempuan yang sayang sama anak melihat bayi Musa putri Firaun mengambil dan mengangkatnya menjadi anak angkatnya dia masuklah bayi Musa ini ke istana Firaun padahal disitu dari lihat dari kainnya pembungkus selimutnya Musa bayi Musa tadi kelihatan ini orang Yahudi kainnya kain Yahudi kalau kita zaman sekarang bayi dibungkus kain batik Jogja tahu ini orang Jawa ini pasti mungkin orang Jepang ini contoh jadi Tuhan itu mengatur semuanya sampai detail Tuhan bawa melalui anaknya Firaun ini untuk memasukkan Musa di Mesir kenapa supaya Musa pinter sebab di zaman itu semua orang Yahudi adalah budak yang bodoh gak bisa baca tulis yang bodoh tidak mengerti konsep-konsep yang tinggi Musa ini disekolahkan di sekolah Mesir pinter dia mungkin sudah sampai perguruan tinggi mungkin sudah S3 luar biasa dia sekolahnya di sekolah sekolah kalau anaknya Firaun anak perempuannya Firaun ini menyekolahkan anaknya masa di sekolah ecek-ecek gak mungkin kan di sekolah terbaik di Mesir Musa menjadi orang pandai lalu dia kembali ke keluarga keluarga Yahudinya suatu ketika ketika Musa kembali ke Mesir melihat seorang Mesir sedang menganiaya orang Yahudi Musa dengan badan yang selalu berlatih ya ilmu bela diri asli Mesir sudah ingin tahu ilmu bela diri asli Mesir itu yang digambar-gambar Mesir yang gini-gini nah itu ilmu bela diri totokannya luar biasa sekali pukul matilah orang itu eh ada orang yang tahu dan ini menjadi rumor kalau zaman sekarang itu viral masuk berita-berita Musa di foto lagi mukul masuk Wah Musa dikejar-kejar bersama Firaun dan dia melarikan diri disitu kita lihat gak ada perubahan apa-apa dalam diri Musa seolah-olah Musa itu ya orang biasa-biasa aja yang punya cerita seperti itu tapi ketika dia sedang mengembalakan kambing domba mertuanya Tuhan memanggil dia dari semak yang kelihatannya terbakar Musa tadinya menolak jangan saya Tuhan yang disuruh memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir jangan saya Tuhan saya tahu persis situasi di Mesir seperti apa saya orang dalam tapi Tuhan berhasil menyuruh Musa bersama dengan Harun pergi ke sana dan 10 tulah diturunkan di Mesir dan Musa mulai memimpin bangsa Israel keluar dari sana membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada kanaan tapi kenapa Musa tadi kok disuruh belajar sampai sekolah tinggi oleh Tuhan karena Tuhan menurunkan 10 perintah Allah yang menjadi dasarnya Taurat dan Taurat ini dikerjakan oleh Musa Musa menulis 5 kitab Musa yang menjadi kitab dasar Taurat dan Taurat ini menjadi dasar hukum dasar sosial dasar agama dari bangsa Israel yang mantan budak ini kalau Musa gak bisa baca tulis gimana dia bisa nyusun Taurat luar biasa loh kalau saya bayangin ini luar biasa Tuhan ajaib asal nurut aja lah di dalam rencananya Tuhan sehingga nanti kita akan menjadi sesuatu seperti yang Tuhan mau jadi saya ulangi pada Roma 8 ayat 28 pertama adalah ada rencana Allah saudara buka kembali Roma 8 ayat 28 ada rencana Allah untuk kehidupan kita lalu Allah memanggil kita untuk hidup dalam rencananya lalu Allah mengerjakan segala hal untuk kebaikan Allah bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan 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 ini apa sih kebaikan ini apa kebaikan untuk saudara tidak sama dengan kebaikan untuk saya mungkin sesuatu hal yang mungkin tidak tidak seragam tapi ada hal yang Tuhan maksudkan dengan kebaikan ini kalau kita membaca ayat selanjutnya Roma 8 ayat 29 Roma 8 ayat 29 sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara orang yang dipilih oleh Allah dari semula yang ditentukan oleh Allah dari semula itu ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya kebaikan yang Tuhan maksudkan adalah menjadikan kita serupa dengan Kristus sebab apa sebab kebaikan kebaikan yang lain sifatnya itu sementara kebaikan apapun yang kita terima ini sifatnya sementara saudara merasakan ada kebaikan yang dilakukan oleh orang itu kepada saudara tapi tidak selamanya orang itu bisa berubah menjadi tidak baik atau orang itu meninggal dunia sehingga tidak bisa lagi melakukan kebaikan kepada saudara kebaikan di dunia ini ada batasnya tapi kebaikan yang Allah maksudkan adalah kebaikan kekal kalau kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus kita menjadi kebaikan yang luar biasa baik bagi kita sendiri maupun baik bagi orang lain coba perhatikan ketika Allah membuat kebaikan bagi kehidupannya Yusuf apakah hanya Yusuf yang menikmati kebaikan itu ketika itu Yusuf membagikan semua perbekalan gandum yang ada di Mesir kepada orang-orang lain di sekitar Mesir yang juga mengalami kekeringan termasuk saudara-saudaranya Yusuf keluarga dari ayahnya Yusuf ini termasuk mereka jadi kebaikan yang diterima oleh Yusuf itu juga dirasakan oleh orang lain orang lain merasakan kebaikan itu sampai Yaakub diajak pindah ke Mesir dan di sana Yaakub dihormati bersama dengan keluarga besarnya yang kurang lebih berjumlah 70 orang dihormati di sana itu kebaikan buat keluarga besar Yaakub ketika Tuhan memberikan kebaikan buat Musa Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan itu kebaikan buat Musa tapi juga kebaikan bagi banyak orang kebaikan bagi bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa ini jadi kebaikan yang Tuhan maksudkan di sini bukan hanya melulu kebaikan bagi diri kita sendiri bukan tapi kebaikan yang nanti melalui kita akan juga terpancar untuk orang lain begitulah jadinya kalau kita menjadi serupa dengan Kristus kebaikan Kristus akan terpancar dari hidup kita itu pertama yang kedua adalah menjadi serupa dengan Kristus itu adalah syarat untuk kita masuk dalam surga surga itu adalah tempat yang kekal tempat dimana kita akan hidup kekal dan untuk itu kita mempunyai kebaikan yang kekal suatu ketika sebuah kebaikan pun di dunia ini dapat menjadi keburukan saudara kalau makannya sedikit makannya pas-pas ukurannya itu kebaikan buat saudara tenaga saudara segar kembali saudara bisa berpikir dengan baik tapi kalau saudara makannya banyak sekali malah gak baik bawaannya malah gak bisa kerja malah saudara bisa sakit jadi kebaikan itu bisa berubah menjadi suatu ketidakbaikan tetapi kalau kebaikan yang kekal namanya juga kekal maka kebaikan itu tidak akan pernah berubah menjadi ketidakbaikan yaitu kebaikan yang dikatakan disini pada ayat 29 sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara jadi Tuhan Yesus tidak akan dikatakan sulung kalau dia tidak punya saudara-saudara yang lain nah saudara-saudara yang lain itu siapa ya kita yang serupa dengan Tuhan Yesus dan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Tuhan bentuk kita melalui berbagai macam hal sedemikian rupa sehingga semuanya bisa menjadi kebaikan bagi kita coba saudara baca kejadian 50 ayat 20 kejadian 50 ayat yang ke-20 memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya Yusuf bukannya tidak tahu bahwa saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat hal yang buruk kepada Yusuf tapi Yusuf percaya rekaan manusia tidak dapat mengalahkan rekaan Allah amin Allah mau merekakan yang baik bagi Yusuf maka walaupun saudara-saudaranya merekakan yang jahat justru rekaan yang jahat ini jalan untuk menghasilkan mewujudkan rencana Allah yang baik bagi Yusuf sehingga Yusuf katakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Yusuf menerima kebaikan tapi kebaikan ini adalah untuk kebaikannya Mesir kebaikan ini adalah untuk kebaikan bangsa-bangsa di sekitar Mesir kebaikan ini adalah kebaikan untuk keluarganya Yusuf sendiri kebaikan ini adalah kebaikan untuk kita semua yang belajar dari kisah Yusuf ketika kita berada dalam kondisi yang sengaja dibuat buruk oleh seseorang ataupun kondisi yang memang tiba-tiba menjadi buruk tanpa kita ketahui Tuhan yang turut bekerja tadi bisa menggunakan kondisi buruk itu justru untuk menjadi kebaikan bagi kita itu sebabnya kalau saudara enggak sengaja ini tidak ada seorang pun yang bercita-cita ya nah kamu kalau besar pengen jadi apa saya pengen jadi supir yang berada di tengah-tengah kemacetan enggak ada cita-cita seperti itu enggak ada enggak ada orang yang bercita-cita kapan ya jam berapa ya kira-kira jalan ini macet ya jalan tol ini kapan macetnya oh kira-kira hari ini tanggal sekian jam sekian oh saya justru berangkat saya pengen nikmati kemacetan itu enggak ada orang seperti itu serba sulit ya apalagi kalau saudara mengalami kemacetan di tengah tol tol ini tol bisa macet sama sekali dan tidak ada rest area karena masih jauh dan saudara sendirian jadi saudara enggak mungkin kan ninggal setir mobil ini saudara kebalik pohon sebentar balik lagi enggak mungkin ya gitu bensin saudara bisa habis lagi kalau habis beli di mana sulit ngebelinya juga di tengah-tengah jalan tol tol kalau sudah dekat dekat kota dekat pintu tol baru ada orang jualan itu pun jualannya boneka anjing yang bisa goyang-goyang enggak ada bensin bensin di bensin enggak ada gimana coba enggak ada orang yang bercinta-cinta seperti itu tapi kalau saudara sudah rencanakan oh saya akan pergi minta pimpinan Tuhan dulu Tuhan tolong saya akan pergi tanggal sekian jam sekian kalau Tuhan izinkan biarlah semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan saya tidak ada halangan eh pada jamnya saudara lancar-lancar aja oke kata Tuhan silahkan pergi pas pergi di tengah jalan saudara kena kejebak macet saat itu sebetulnya saudara sedang di uji percayakah saudara bahwa ada Allah dibalik semua situasi ini untuk mendatang kebaikan mungkin selama itu saudara tidak punya waktu yang cukup untuk ngobrol dengan pasangan hidup saudara istri atau suami saudara atau selama itu saudara tidak punya cukup kesempatan untuk ngobrol sama anak-anak saudara tapi di tengah macet itu saudara punya kesempatan yang baik anak-anak saudara pun sudah tidak bisa main hp-nya lagi karena sudah lowbed ya kan sudah punya apa namanya baterai baterai apa powerbank dan sebagainya semua lowbed semua sehingga gimana mau apa terpaksa ngobrol terpaksa bermain bersama ada satu keindahan yang ada di tengah-tengah kemacetan itu kalau saudara tidak ngomel kalau saudara ngomel maki-maki dua asar ini pemerintah maki-maki sampai pemerintah segala ini orang depan dan sebagainya itu musimnya jangan begitu anak saudara malah terima pelajarannya tidak baik dari omelan saudara keluar di sana dua asar pengu di depan terenggiling terenggiling tidak mau ngomong anjing itu saudara-saudara tidak mau terenggiling gitu kan dasar mamot waduh bidatang-bidatangnya susah-susah terus anak saudara tanya pak terenggiling apa sih pak makin marah ada kesempatan buat saudara bicara ngobrol ada kesempatan buat saudara doa Pak Andri saya sendirian Pak Andri tidak sama pasangan saya saya tidak sama anak-anak saya gimana saya tengah-tengah macet kesempatan saudara doa kalau saudara punya sidikotbah saya kesempatan saudara dengarkan sidikotbah tanpa gangguan apapun biasa saudara dengarkan sambil masak gorengan gosong nanti ini kotbah percaya Allah masa bodoh nanti duduk gorengan saudara gak bisa dengar kefirman Tuhan kalau nah Tuhan kasih macet keledah-keledah kok ada sidik pasang sidikotbah loh kotbahnya kok pas sekali dengan masalah yang sedang saya hadapi itu rencana Tuhan yang luar biasa saudara disitu bisa saat edu saudara bisa doa saudara bisa memuji Tuhan saudara bisa menyanyi menyembah Tuhan saudara bisa teriak-teriak menyembah Tuhan nyanyi tanpa dihalangi oleh siapapun biasanya kan saudara suaranya lagu apa lagunya lain gitu nyanyinya lain jadi orang lain protes ini gak saudara bebas aja Tuhan sih seneng aja saudara nyanyikan menguji Tuhan kalau saudara bersikap seperti itu ini soal sikap hidup kalau kita bersikap seperti itu hidup kita bahagia saya jamin bahagia sebab hidup kita penuh dengan ucapan syukur firman Tuhan katakan bersyukurlah senantiasa gimana Tuhan bersyukur sedangkan saya sedang mengalami lagi gak punya uang ini Tuhan sehingga saya gak bisa jalan-jalan orang lain Tuhan pergi ke luar negeri pergi ke Bali pergi kemana berlibur kemana-mana saya enggak Tuhan kalau nalon aja enggak Tuhan saya enggak punya uang buat angkot gimana nih Tuhan di rumah saudara bisa beres-beres bisa bersihkan macam-macam hal bisa ngerapikan macam-macam maka saudara lagi ngerapikan saudara nemu ini ternyata yang saya cari-cari zaman dulu ini kotak peninggalan kakeknya kakek saya saudara buka ada gelang emas di situ siapa tahu kan kan kita enggak tahu itu barang-barang sudah lama enggak kena tumpukan macam-macam kalau saudara punya uang saudara jalan-jalan saudara enggak akan nemu itu ucapkan syukur makanya dikatakan ucapkan syukur senantiasa lagimana Tuhan saya yang bisa ngucap syukur saya berbaring di rumah sakit Tuhan selama ini kan saudara enggak pernah mengabarkan injil ketika saudara berbaring di rumah sakit ada orang yang mengunjungi saudara dan orang yang mengunjungi saudara ini bukan saja bertanya akan penyakit saudara tapi dia curhat ngunjungi kita sambil curhat sering enggak saudara ngalami gitu orang datang rumah sakit itu curhat ya anak saya gini terus saudara yang lagi sakit udahlah cik tenang aja cik doa malah dia dia yang lebih luar biasa saudara bisa mengabarkan injil kepada orang yang datang sendiri ke depan saudara saudara bisa mengabarkan injil tentang kebaikan Tuhan saudara bisa mengabarkan injil ke pasien di sebelah kamar saudara di sebelah ranjang saudara ketika saudara harus berada di dalam kamar yang tidak sendirian semua itu adalah Tuhan yang sediakan nikmati semua itu hal yang positif hal yang baik ketika kita sadar oh Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi mereka yang terpanggil masuk dalam rencananya yang sempurna ada ayat yang mengatakan begini pada Yerimia 29 mungkin saudara sudah sering baca Yerimia 29 ayat 11 Yerimia 29 ayat yang ke-11 sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan yang amin saya anggap semuanya amin ini telinga saya agak dengar semuanya amin saya anggap begitu saja supaya baik dikatakan disini sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu berarti ini rancangan sudah dibuat oleh Tuhan sebelum kita ada dikatakan disini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu jadi sudah ada jadi ini adalah sebuah rencana rancangan Tuhan yang luar biasa aku tahu kata Tuhan apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan demikianlah firman Tuhan yaitu dijelaskan disana rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan ini tandanya ada orang yang bertanya pada saya Pak Andri gimana caranya tahu bahwa kita ini sedang berada dalam rancangan Tuhan dan tidak berada dalam rancangan kita sendiri atau tidak berada dalam rancangan setan bagaimana kita tahu mudah disini dijelaskan pada Yerimiya 29 ayat 11 cirinya rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera bukan kecelakaan jadi kalau saudara mengalami kondisi buruk saya ambillah langsung saja kondisi buruk dan saudara mengatakan celaka saya celaka ini itu bukan rancangan Tuhan tapi kalau saudara berada dalam kondisi buruk dan saudara tetap merasakan damai sejahtera dalam hati saudara padahal buruk kondisinya Paulus dan Silas masuk dalam bui penjara itu kondisinya buruk Yusuf masuk dalam penjara kondisinya buruk tapi ada damai sejahtera Daniel masuk dalam goa singa tapi ada damai sejahtera itu rancangan Tuhan sebab seringkali kita itu tidak merasakan rancangan Tuhan karena kita menobatkan kejadian itu kondisi buruk itu sebagai kecelakaan tapi kalau kita mau menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan dan membiarkan Tuhan membesarkan damai sejahtera dalam hati kita dalam kondisi buruk pun kita akan merasakan aneh Tuhan ini kondisi buruk dari manapun juga dihitungnya ini buruk Tuhan tapi kok saya damai sejahtera ya Tuhan itu rancangan Tuhan jalankan terus yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan artinya apa kalau kita keluar dari rancangan Tuhan isinya cuma rangkaian kecelakaan maka tentunya hari depan kita tidak punya harapan tapi kalau kita berada dalam rancangan Tuhan yang isinya selalu damai sejahtera kita selalu berada di dalam hari depan yang penuh harapan dan hari depan yang penuh harapan itu penting untuk apa saya tidur dan besok saya bangun kalau besok pun adalah sesuatu hal yang tidak ada harapan apa gunanya Tuhan sekarang aja Tuhan matiin saya selesai sudah tiup lilin saya gunting sumbunya selesai sudah Tuhan kenapa mesti diteruskan sampai besok tapi kalau kita melihat oh Tuhan hidup saya dalam rancangan Allah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ini seperti kisahnya Yusuf seperti kisahnya Musa Abraham banyak sekali yang lain maka sesungguhnya saya sedang berada di dalam sebuah jalan menuju hari depan yang penuh harapan dan hari depan yang penuh harapan itu namanya surga sebab apa sebab sekarang saudara sedang dibentuk hari demi hari melalui rancangan Tuhan ini walaupun kadang-kadang kita tidak bisa pahami karena terlalu rumit terlalu berat terlalu sengsara Tuhan tapi ini semua membentuk kita menjadi apa menjadi serupa dengan Kristus sudah bisa bayangkan kalau Rasul Paulus tidak pernah bertobat tetap menjadi Saulus saya rasa dia tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus dan tidak akan pernah untuk masuk di dalam hari depan yang namanya surga tapi perubahan itu terjadi ada deraan ada seksaan itu terjadi untuk apa untuk membuat kita serupa dengan Kristus dan akhirnya kita sampai pada hari depan yang namanya surga puji Tuhan amin bapak ilam surga terima kasih ya bapak ternyata dibalik semua apa yang kami alami dalam rencanamu yang sempurna engkau bekerja dengan luar biasa Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami karena walaupun kami berada dalam rencana Allah yang sempurna tapi kebodohan kami dan kelemahan kami seringkali membuat kami tidak bisa sampai pada kebaikan itu tapi kalau engkau yang membawa engkau yang mengatur semuanya maka kami percaya semua bagian yang akan kami terima adalah kebaikan belaka terima kasih bapak dalam surga kami mengucap syukur karena hidup kami benar-benar sempurna di tanganmu ya Allah terima kasih karena pagi hari ini kami boleh menikmati tubuh Yesus dan darah Yesus yang menjadi satu dengan kami karena kuasa Allah ini pun menjadi bagian yang baik yang kami terima yang Tuhan lakukan sehingga pagi hari ini kami datang ke tempat ini dan kami menerima perjamuan kudus selain kami menerima firman Tuhan ini bukan kebetulan ini adalah suatu rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami kami percaya ada mujizat Tuhan yang luar biasa melalui perjamuan kudus ini ada hal-hal yang dasyat yang akan kami terima melalui tubuh Yesus dan darah Yesus pagi hari ini Tuhan secara khusus kuasa Tuhan bekerja dan kami percaya Tuhan hidup kami berada dalam tangan Tuhan terima kasih Bapak terpuji nama Allah di dalam namalah Bapak putra dan roh kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan menaunginya bahkan akan menguasainya dan menolongnya dalam menjalani kehidupan sesuai dengan rencana Allah di dalam nama Tuhan Yesus terpuji nama Allah Haleluya Amin Terima kasih 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 Terima kasih